Kalau bumbu-bumbu dari dulu sampai sekarang itu masih sama? Sama, sama, enggak becah, ya sama, dari dulu sama. Dari dulu manunya ya segitu, sekarang ya segitu. Enggak dikurangi, enggak tidak, ya segitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya atau muter ibu? Oh, muter. Warung sebelah sana, serapan. Terus gempa, pindah rumah. Gerubakan apa? Enggak, ya enggak gerubakan. Bikin warung, warung kecil ya. Nah, menu ini guringan. Guringan komprin itu kali sama sotok, tahu guling. Terus malam, bakmi, nasi goreng. Kalau pagi, bukanya jam 10. Jam 10 itu sotok, goreng-gorengan sama tahu guling. Terus malam, bakmi, nasi goreng. Sampai jam 12, jam 1 itu terus pulang. Ini menu yang paling kerep, itu enggak sih panggung? Kerep, itu bayang mie. Itu paling kerep. Mie, nasi goreng. Sering beli. Kalau bumbu-bumbu dari dulu sampai sekarang ini masih sama? Sama, sama. Enggak betul. Ya, sama. Dari dulu sama. Ini dari dulu menunya ya segitu. Sekarang ya segitu. Enggak dikurangi, enggak ditampai ya segitu. Dengan saya tuh, dari SMP. Oh iya, SMP. SMP, mulai SMP. Sudah mulai jualan sampai beli ya. Saya hari hati, anaknya Mbok Jum yang bantuin dari dulu. Dan sekarang meneruskan. Dulu kan, kalau si Mbok ini kan yang generasi kedua ya. Itu sekitaran tahun, mulainya sekitaran tahun 90-an. Itu saya masih TKA. Sampai berlanjut, terus waktu SMP. SMP itu saya udah bantu. Pertama cuma bantu, nyiap-nyiapin gini. Terus lama-lama bantu-bantu ngaduk, gitu. Tapi belum membubui, belum. Cuma ngaduk aja sambil memperhatikan gitu. Terus kan juga sekolah juga, Mbak. Jadi nanti kalau udah jam 9 gitu, udah pulang. Udah gak bantuin lagi, gitu. Tiap hari, Kak, gitu. Jadi udah hafal apa cara-caranya, Kak, gini. Terus kalau udah mulai SMA, itu udah mulai belajar masak sendiri, gitu. Sampai berlanjut. Kalau kuliah itu, itu udah di sini. Kalau dulu kan di sana, di jalan itu yang sekarang Toko Dika itu loh. Terus dulu di emperannya sana. Terus gempa kan pulang ke sini. Terus niatnya udah gak jualan lagi. Terus abis itu kan dari pelanggan-pelanggan, dari Polres Bantel kan kita banyak yang dulu pelanggannya Polres Bantel itu. Datang ke sini nyariin, terus suruh jualan lagi. Nanti saya anu, teman-teman saya undang lagi, Kak, gitu. Terus dipromosikan lagi. Sekarang buka lagi di rumah, Kak, gitu. Terus mulai lagi buka. Itu kalau itu saya udah, maksudnya udah berani membumbui sendiri, Kak, gitu. Udah bisa, Kak, gitu. Sampai lulus kuliah gitu. Sempat udah bantuin, soalnya kan saya PKL juga kan gak di rumah, gitu. Habis itu bantuin lagi, terus lama-lama jualan sendiri, gitu. Terus paling haris dulu, kok buka yang apa? Kalau di sini nasi gorengnya, biasanya nasi gorengnya. Yang cepat habis itu nasinya. Perharinya berapa porsi ya? Perhari nasi, kalau kita kan patokan telur ya. Telur itu pernah habis 90, tapi kalau pas pi gitu juga cepat habis 40. Jadi nanti kalau misalnya nasi habis, masih agak sorean, kita masak lagi, gitu. Jadi dadakan. Kalau kedepannya kira-kira warung ini mau tetap di sini dengan kondisi kayak gini? Atau misalkan mau buka cabang atau kayak gimana, bu? Enggak, enggak buka cabang. Ya, sini aja. Udah cukup? Udah cukup. Yeay, sami-sami. Terima kasih. Terima kasih.